... Demikian disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI, ST Wijayanti, saat mendampingi gerakan masyarakat Yogyakarta melawan intoleransi atau Gemayomi mengunjungi komplek pengurus cabang Muhammadiyah Banguntapan. Menurut ST, kasus kekerasan yang menyinggung dan mengatasnamakan agama yang dewasa ini terjadi di DII berbagai aksi provokasi yang dilakukan Oknum tak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat di DII. Karenanya upaya-upaya provokasi ini harus diimbangi dengan komunikasi yang lancar antar anak bangsa sehingga tidak mudah terpancing dengan upaya-upaya tersebut. Gemayomi sebagai wadah dari puluhan ormas yang menolak intoleransi siap menjadi motor penggerak bagi perwujudan Jogja City of Tolerance. Sementara Gemayomi ini hadir yang terdiri dari berbagai elemen yang ada di tengah masyarakat ada 36 elemen yang sudah tercatat dan ada beberapa yang lagi akan bergabung dengan kami. Kami hadir ingin ikut ambil bagian di dalam menciptakan Jogjakarta City of Tolerance sehingga kita juga ingin Jogjakarta yang tetap adem, ayem, tentrem, rukun, dan toleran itu berisi kami. ST juga mengharapkan agar masyarakat kembali menghidupkan Kiskamling. Selain sebagai upaya menjaga stabilitas kamtipmas di tataran lingkungan, Kiskamling dirasa mampu menjadi sarana interaksi antar waria masyarakat sehingga bisa menjadi sarana perekat kerukunan di sebuah wilayah.